Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, kembali dengan channel basic coding oke pada video kali ini saya akan membawa sedikit tentang email pada Laravel ya yaitu pengiriman, yaitu pengiriman email, notifikasi, notifikasi dengan attachment atau file dan sertakan verifikasi login dan forget password ya oke kita coba satu persatu oke ada pengaturan nya atau ada email Laravel ini kita bisa meng-set dari env nya nah tentunya disini juga ada smtp mail log ya disini juga ada konfigurasi mail nya disini disini ada send mail, log, array, kita atas aja oke disini saya akan menggunakan mail trap mail trap disini untuk email testing kita akan login saja, login nya ini gratis kan teman disini saya sudah login oke jika kalian sudah login di mail trap ini untuk mengetes email kita kita akan mulai dari pertama oke pertama boleh lorokin ada perintah untuk buat mail teman-teman ya disini bisa php artisan make mail terus nama kelasnya apa coba saya disini namakan email oke sukses fully kita lihat di app kita di mail sini sudah ada kelas email php disini ada beberapa fungsi ya fungsi construct dan build nah build disini dia akan mengarahkan ke view mana karena kita view name view name berarti kita lihat disini view kita membuatnya untuk membuat otomatis kita bisa langsungkan saja lewat CLI nya teman-teman coba kita pilih dulu kita cek disini dulu kita php artisan help yaitu kita lihat bantuan option apa saja yang ada pada pembuatan mail oke disini kenaikan yaitu ada name terus disini make mail option name ya post name disini kita lengkapin deh kita ulang lagi nah disini kita lengkap disini ada garis datar M nya yaitu dia akan membuat markdown baru template untuk mail label ya jadi kita akan menambahkan slash M ini kita katikan saja disini yaitu php artisan make mail dilanjutkan dengan nama kelasnya yaitu email ya dan disini kita kasih slash M yaitu membuat markdown baru terus view markdown nya kita tahu dimana atau kita simpan dimana yaitu kita simpan misalkan kalian bisa nama saja email seperti itu ya jadi dia di luar langsung dia terletak pada root dari view ini jika di dalam folder langsungkan temukan email folder nya namanya email biarkan disini biarkan perbedaan eh email oke sukses fully kita lihat di view kita resource view ada folder email dan ini adalah tampilannya oke selanjutnya disini kita ada kelas email ini kita langsung diarahkan ke email seperti email yaitu folder email sampai email ya oke sekarang kita buat root nya dulu email kita menggunakan get ya lalu get misalkan email terus kita arahkan di disini kita akan buat kita buat dulu ya email hp artisan mac controller yaitu email controller selesai kita disini disini kode email controller kelas kita buat kelas nya terus selanjutnya kita buat fungsinya kita masukkan kirim aja ya masukkan kirim persen oke kita masuk ke kirim email controller buat fungsi baru dengan nama kirim baik coba kita tes dulu markdown nya V nya yaitu return langsung panggil kelas nya email email app email oke ini seperti ini sekarang coba kita jalankan dengan root email ya kita kembali ke sini kita refresh kita masukkan saja disini email oke jadi ini tampilan email yang akan dikirimkan ke email yang kita tuju ya introduction body message thanks dan laravel laravel oke disini lihat di markdown nya yaitu di email kp email email oke disini introduction yaitu tadi yang disini terlihat ya introduction body message dan app name nya kita coba sampai terima kasih mengunjungi situs kami terus kita button text ini misalkan apa ya oke ada ya sentara app name ini dia akan mengambil config dari app name dari config app name di env yaitu file environment kita akan rubah saja disini bisa merubah tapi kita rubah dari f nya saja misalkan disini kita namakan env nya disini saja ya scoding oke setelah sudah kita masukkan isinya disini percobaan pengiriman email dari laravel oke ini kita simpan terus kita cek lagi hasilnya disini nah sudah ya sudah oke masih coding oke selanjutnya kita kembali ke mail trap baik setelah kalian baru saja register atau masuk sign up maka disini tampilannya kurang lebih seperti ini disini ada beberapa koma integrasinya ada curl telnet ruby php gphp code ci juga code in enter dan laravel 7 plus jadi disini pakai laravel 7 plus jadi kita copy saja ini seperti ini kita kembali ke sini ke environment kita file environment kita turun ke mail oke disini kita punya ini kita coba comment dulu kita pastikan disini nah untuk description ini kita tetap pakai saja nul oke ya jadi kita mailnya ke smtp baik setelah ini sudah selesai kita kembali ke sini kita buttonnya ini kita abaikan dulu ya kita kembali ke controller sekarang kita akan mengirim ke alamat mana ya disini jadi kita panggil kelas smile yaitu disini kelas smile ilmu support pecat smile nah sudah keluar kita akan mengirim ke 2 3 2 masukkan misalkan disini asik coding ya coding at gmail contoh com selanjutnya kita langsung kiriman send kita kirimkan adalah new email kita cut saja ini kita matikan atau kita undo kita matikan ini kita kandungkan kelas panggil kelas email tadi yang baru kita buat simpan oke maka dia akan otomatis mengirim ke email yang disini oke kita coba saja kita refresh emailnya oke ya blank ya blank disini kita di email trap kita ada email dari ini email to email to asik coding at gmail.com ini hanya mampang ngetes ya jadi dia akan email yang dikirimkan pengiriman akan ditangkap di ini jadi kurang lebih sama terima kasih mengisah kami percobaan pengiriman email dari langkah file teknis asik coding jadi pengiriman kita sudah berhasil oke baik selanjutnya kita akan menambahkan misalkan kita akan menambahkan file apa ya file misalkan file text ke atau file dokumen atau file gambar ya kita akan buat baru lagi ini kita langkahnya akan di atas saja dulu kita buat email tapi ini kita email attach email email attach email attach oke seperti ini kita buat kelas baru dan view md baru selesai yaitu ini email view kita dan ini adalah kelas attachment kita oke selanjutnya disini kita akan modifikasi kita tambahkan disini satu option untuk property yaitu subjek subjek kita beri keterangan pengiriman pengiriman email dengan data attachment selanjutnya kita tambahkan lagi attach yaitu file apa yang akan dikirimkan oke sekarang kita akan coba mengirim gambar disini saya sudah mempunyai gambar eh saya disini disini belum ada gambar public ya disini oke saya buat new folder image hanya kita saya tambahkan gambar disini saya sudah menambahkan folder image dan saya sudah mengkopi satu buah gambar ya yaitu code png ini coba saya akan attachment ke file jadi ini ada gambar kita pada di folder publik jadi kita tinggal panggil fungsi saja public byte yaitu folder image karis miring nama filenya disini kode ttpng ya ya kode ttpng oke nah ini sudah siap selanjutnya kita buat di kontrolnya kita buat get lagi disini enggak saja attachment atau ya lepas lah namanya ini kita arahkan ke controller tetap kita kata kita arahkan ke email controller juga lepas kemudian kasih metode attach misal oke kita shift kita ke email control kita buka fungsi attach oke seperti ini hanya sama langkahnya yaitu copy saja ini seperti ini new email buka ini bukasnya bukan email tapi ini kita panggil kelas email atas jadi kita panggil email atas email atas ya ini kelas email atas email oke kita simpan jika kalian ingin merubah ininya juga apa-apa kirim file email oke kita simpan oke sekarang kita coba kita jalankan root attach kita lihat prosesnya masih loading putar oke tidak ada pesan error kemungkinan email kita sudah terkirim ke email tujuan kita nah ini sudah pengiriman dengan data attach disini kita lihat kiriman file attachmentnya ada disini attachment satu file kita buka .png kita download maka file nya akan tidak tertimpan ya seperti itu sekarang kita akan mencoba bagaimana supaya introduction supaya subjek kita ini subjeknya ini ya di email email attachment nya nah subjek ini kita buat apa ini dinamis jadi yang kita perlu tambahkan disini kita buat variable private kita kasih nama saja di apa ya subjek ya text saja oke text ini kita tampung disini text selanjutnya disini dis text sama dengan dollar text oke selanjutnya jadi ini kita akan kita ketika race saja jadi kita ganti ini misalkan dollar dis kita panggil text langsung misalkan kita akan membuat re nama subjek subjek oke jadi ini dikirim dari mana konstruktur ini kita kirim dari kontrol kita disini email controller email controller oke disini ada error yaitu disini ada meminta satu parameter karena disini dikonstrukturnya kita sudah menambahkan text jadi disini kita menambahkan jadi coba saya dollar text dollar text sama dengan area subjek sama dengan nah disini dinamisnya kita bisa ambil dari misalkan kita akan ini misalkan file post ya jadi dia akan menangkap data ini kita menangkap request kalau menangkap data ya tinggal tambahkan disini dollar request apa gitu ya misalkan request nama gitu ya disini request nama atau apapun yang dimasukkan disini maka dia akan krim ke email kita disini saya ubah saja disini pengiriman dari controller oh sorry subjek subjek re seperti ini dollar text ini kita masukkan disini oke ini ini contoh saja kita buka tweet secara langsung ini juga kiriman dari view dari template masukkan dari masukkan dari user ya jadi kita tangkap saja tangkapannya apa name nya apa dollar request kita tambahkan disini request dollar request ya ini tangkap tangkapannya kita masukkan disini jadi dia akan dinamis setelah terulis oke kita simpan saja maka kita lihat disini coba kita refresh saja text ya loading oke jadi ada pesan error kita lanjut kesini nah subjeknya sudah pengiriman dari controller disini subjek kita kita ambil dari controller disini bentuk controller kirim email dari file ini dari tadi body nya dari margon nya dan atas mennya tetap ada saja tetap ada oke sekarang kita sudah berhasil mengirim dengan atas mennya baik selanjutnya kita akan buat notifikasi notifikasi ini berguna jika kita membuat sebuah website siap ada postingan baru kita bisa kirimkan ke user kita atau yang sudah terdaftar di aplikasi kita jadi seperti teman-teman pernah lihat website freelancer atau apa ya pokoknya yang seperti itulah jika ada postingan dari pekerjaan baru kita tetap dikirim email yaitu email butuhan notification oke disini coba saya tarapkan satu ya disini kita buat make hp artisan make notification kita beri nama pesan ya pesan atau informasi 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 oke setelah pulih kita lihat disini di notification kita ada plus notification oke disini sedikit sama tapi ada percayaan sedikit disini kita kriam email disini 2 mile yaitu nanti kita kriamnya kemana nanti klik action jika tombolnya terus lainnya apa ini apa coba kita coba jalanan saja oke disini kita buat sama kita buat lihat pesan ya pesan saja informasi atau pesannya disini kita arahkan ke dan terserah mau bikin kontrol baru atau bikin kita gabungkan email oke sebagai contoh saja saya masukkan email saja di kontrol email kontrol kelas disini kita masukkan metode not div oke kita buat satu fungsi lagi yaitu fungsi notifikasi oke disini kita sudah siap selanjutnya dalam pengiriman ada dua cara saya coba cara yang ini kita akan panggil kita akan kirimkan ke user yang mana misalkan dollar user oke sebentar sama dengan kita panggil user oke disini kita tidak ada database ya disini teman ya saya belum email guys nya saya bukan belum set database disini oke saya buat dulu saya keep dulu saya buat email terguna apa database dulu baik setelah bikin database dengan nama terser nama terser kalian saya disini email tinggal kita lakukan saja p-p-artisan migrate oke sukses sudah buat dari factory saja p-artisan terser ries pe-artisan db-artisan db-artisan terser 10 karena disini sudah ada yang komplit sekarang kita sudah mempunyai 10 user oke selanjutnya kita kembali ke sini oke dollar user kita ambil pertama selanjutnya kita akan mengirim datanya yaitu dollar user notif notif ini di model user kalian perhatikan disini ada kelas ini ya notifable kita klik-klik kita lihat di root notification maka disini ada notify yaitu ini app dispatcher ada send disini ya jadi kita pakai fungsi ini notifable kita tutup dulu user kita tutup notify ini kita kirim ke kita kirim dengan new notify not no informasi ya tadi ya informasi informasinya ya oke seperti ini dollar user tahu oke user nah sekarang disini sudah ada dollar user ya ini kita rukis nggak pakai Hai keberikutnya kita coba kembali ke sini kita kasih konstruktor lagi disini kita buat fold and variable private yaitu dollar data seperti halnya kekari yang bikin di atas pendana attachment tadi ya bahwa datang masukkan disini kita kasih bis data sama dengan dollar data kita masukkan pada notifable kita mail itu misalnya kita apa saja kita kirim dari controller disk data re itu kita ambil dari notifable dari ini line ya coba saja masukkan dengan satu nantinya atau body bisa terserah nantinya untuk actionnya ini coba kita buat nanti bis data akses action url-nya kasih kosong saja nggak apa ini juga bisa diskirim dari kontrol ya dengan data gitu bisa kemudian terakhir thank you ini bisa rubah juga bisa juga coba kita rubah saja kita kasih nomor dia lain dua oke simpan langsung ada error disini nah ini langsung ada tanda merah disini dia mempilih expect satu parameter dia butuh parameter jadi kita masukkan sini dollar data kedatangan dari mana oke kita baku baru sih itu ada tanda semangatnya samakan dengan kita jatuhkan tadi di informasi ya lain satu sama dengan terus action ya action sama dengan terus lain dua oke oke nah ini semuanya bisa kita terapkan pada misalnya seperti kalau jatuh itu ada penjualannya setiap kita klik pesan maka kita dikirim email dengan pembelian ini 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 terus agak segini tersebut segini pengiriman kapan itu semua bisa diambil dari inputan user kapan jadi kita tangkap saja disini misalkan ya kita tangkap dari viewnya dan tampung ke dalam folder data ini jadi kita langsungkan disini misalkan selamat eh pesanan Anda Anda telah di Hai disetujui misalkan ya klik oke batas peng transfer tanggal sekian 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 ya Baik deh seperti ini kita kirim ke sini dollar user terkasih semikon kita simpan Oke ini salah ya kode array bukan sama dengan tapi hari ini adalah tambah Oh sorry terlalu banyak 12 nah seperti ini dollar plus game kesini tangan dikontrol kita kita sudah punya dirut kita sudah punya seperti ini dia akan mengirim ke sini data ini 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 user informasi kami dari kelas informasi kita tampung disini Oke sekarang coba kita jalankan kita masukkan disini apa tadi ya pesan 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 let's call to unknown memperfungsi dari on null Oke disini on null kemungkinan kemungkinan besar saya tadi sebelum maukan ini saya belum menyimpan si dari saya cocok cek di sini kita masih kosong ya kosong jadi kita kembali kesini kita kembali kita simpan baru hit tapi saya belum simpan sudah sedikit Oke tambahin cek kita harus kita saya refresh, saya sudah 10 saya cek di sini nah sudah ada 1 ya diambil yang pertama ya baik, selanjutnya kita matikan didi kita kirim informasi selama kemungkinan ini bekerja dengan baik, nah tidak ada respon tadi, saya sudah disini informasi ya, jadi hello pesan anda sudah disetujui, klik ok tanggal oke, jadi untuk ratifikasi ini harus ada user yang ada dalam database kita jika user kita kosong, data file kita kosong bukan harus ya bukan user ya oke, pokoknya yang penting harus ada data user jika tadi 0 saya melakukan seeding, tapi belum menyimpan seeder saya jadi, ya kita men-seed kosong tadi ya seperti ini saya seeder jelas dia kosong-kosong saja oke, jadi kesannya ada seperti itu baik selanjutnya kita akan coba memverifikasi login ya ini sudah untuk login kita butuhkan adalah composer untuk pembuatan pembuatan outnya ya apa ini view login register for password yang lain-lain ya composer require require laravel uwi lanjutnya oke, langsung saja kita cari di dokumentasinya laravel uwi langsung disini ini adanya di level 7 nah, yang level 7 kita harus tidak usah menyertakan ininya versinya tinggal langsung laravel uwi seperti ini oh komposter komposter laravel uwi oke, kita menginsulasinya setelah kita tambahkan disini di barisan uwi view out oke 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 setelah digenerate maka ada root baru yaitu root boom ya root boom dan disini sudah ada sudah ada view ini ada layout yang terpenting disini adalah outnya sudah ada yaitu login delete yang disini dan verifikasi jika kita refresh maka lama kita sudah ada login dan register oke sekarang kita akan verifikasi register ya jika pendaftaran maka dia semua verifikasi emailnya terlebih dahulu oke baik kita kembali ke sini yang kita perlu lakukan adalah yang pertama kita ke web ini out belum ada ya ini sebenarnya ada tapi kita panggil dulu kasnya out nah sudah ya disini kita kasih array yaitu kita verify itu verifikasi kita kasih nilai true oke jika ini sudah selanjutnya kita buat ke kontrol kita adalah disini ada out atau pusat dari yang menangani masalah login register segala macam disini ini ada verifikasi kontrol oke verifikasi kontrol disini ada verifikasi email use verifikasi email jadi yang perlu kita lakukan adalah kita harus menambahkan implementasikan di user kita di user komodil kita disini user ada satu use disini satu use must verifikasi image verify email jadi tinggal kita masukkan sini implement implement must verifikasi email oke setelah itu kita simpan kita kembali ke out kita out eh ke kontrol kita kita ke home controller yaitu disini ini konstruknya out ini kita tambahkan kita katakan array seperti ini yaitu kita tambahkan verified nah copy script ini sekarang kita lakukan registrasi ya kita refresh oke kita registra oh ini karena mode yang select kita perbagi dulu disini setelah review kita harus lakukan run npm install dan npm run dev kita akan super 1 npm install jika anda bisa melakukan npm install maka kalian tidak bisa eh kalian belum install node.js di komputer anda jadi kita tunggu refresh oke ya kita jadi ya kita jadi begini kita akan namanya password ya nama password kita kita di sini menerja aja adalah ada proses di lama ya juga tidak bisa masuk sebelum membuka verifikasi kita cek kembali lagi dengan kita Oke di sini teman-temannya karena kita baru misal lara file ep2p maka dia akan memperbaiki atau me-replace boom kontrol kita jadi sini kita belum menambahkan verified ya cek di web kita juga misalnya di user-user masuk verifikasi email tadi hanya waktu misal level UI maka dia akan me-replace halaman home kontrol kita jadi tadi kita sudah sudah isi verifikasi jadi terbaiknya hilang sekarang verifikasi kita pasang lagi kita simpan kita cek registrasi lagi kasih nama siapa saja boleh gimana kasih kasih coding disanya passwordnya kasih bebas saja rahasia saja Oke kita register kita tunggu oke ya di sini sebelum melanjutkan please check your email for verifikasi link isi utin receive email silakan klik ini untuk mendapatkan email lagi ya please check email kita kita mendapatkan verifikasi baru beberapa di channel ini kelihatan verifikasi email address ya jadi kita lakukan kita copy ini nah disini ya copy kita buka disini enter langsung nilai urlogin kita refresh disini urlogin ya siapa saja oke jadi berikutnya seperti itu klik seperti ini terlihat melawan nilai urlogin kita tadi disini terlihat kita Lords Terima kasih.